Perjalanan kerasulan Paus Franciscus pada September 2024 mendatang menjadi bulan yang sibuk. Paus Franciscus mengunjungi empat negara dalam kurun waktu dua minggu. Ini menjadi perjalanan apostolik Paus Franciscus ke-45. Negara pertama yang seri Paus kunjungi Indonesia kemudian Papua Nugini, Timor Leste, dan Singapura. Berdasarkan informasi yang dirilis Vatikan, Paus Franciscus pertama-tama akan menuju Indonesia, mendarat di ibu kota Jakarta. Ia dipastikan tiba di Jakarta pada 3 September dan akan berada di Indonesia hingga 6 September 2024. Salah satu agenda penting Paus Franciscus di Indonesia adalah merayakan Misa Kudus bersama umat katolik di Indonesia. Paus Franciscus tidak hanya berjumpa dengan umat katolik di Indonesia. Dalam jadwal resmi yang telah dirilis Vatikan, Paus Franciscus akan mimpin Misa Kudus di Stadion Gelora Bung Karno, GBK, pada Kamis, 5 September 2024. Misa Kudus ini akan berlangsung pada pukul 17 Wita. Diperkirakan 60 ribu umat katolik dari berbagai keuskupan di Indonesia menghadiri Misa ini. Sebelum memimpin Misa Kudus, Paus Franciscus berkunjungi ke Masjid Istiqlal Jakarta pada pukul 9 Wita dengan agenda pertemuan tokoh antaragama. Dia juga bertemu Presiden Jokowi hingga ke Masjid Istiqlal Jakarta untuk melakukan pertemuan dengan tokoh lintas agama. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!